Mohon izin, tidak bermaksud mengajari, tapi ingin memberikan pesan khusus bagi tugas Bapak Ibu yang tidak mudah. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim, tahajud bangun malam. Walaupun cuma dua rokat. Quran surah 17, ayat 79-80. Walaupun cuma dua rokat, tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah. Kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi, kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam. Aku berikan empat hal. Satu, Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Pak Badilum, Pak Dirjen, Dirjen Badilum, Pak Dirjen, izin. Kan ada orang yang dapat posisi tinggi, tapi orang lain belum tentu respect kan. Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya. Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat, di posisi terbaik, dan orang semua hormat. Dua, ini yang mahal. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. Tiga, Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat, yang paling dibutuhkan. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun. Ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan. Ini fitrah, kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pantangan. Ingat, Pak, ya. Jangan dikira kalau Bapak Ibu naik ke atas, itu bukan hanya masalah yang diadili saja. Berbagai hal akan datang. Peluang, bagaimana mengurangi putusan, bagaimana mengurangi hukuman, tawaran-tawaran materi, gratifikasi dalam bentuk seksual, dan sebagainya. Itu sudah ada itu. Fitrah sejak dulu. Kata Allah, Aku yang akan langsung menolong hambaku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara sewa. Selamat menikmati.